Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel resep Bunda Yustin Kali ini saya mau bikin permen jelly Ini rasanya tuh enak banget Tekstur di bagian luarnya tuh renyah Dan tekstur di bagian dalamnya tuh kenyal-kenyal seperti jelly ya Nah, buat teman-teman yang penasaran Langsung saja kita simak dulu videonya Langkah pertama, siapkan panci kecil Tambahkan 1 saset agar rasa nutrijel, rasa stroberi Ini saya pakai ukuran 10 gram Untuk resep ini, saya sarankan hanya pakai agar rasa nutrijel Karena kemarin saya pernah pakai swalo Dan hasilnya itu kurang memuaskan teman-teman Jadi kalau pakai swalo saat memanggang atau menjemur terlalu panas Nanti bisa mencair ya Jadi saya sarankan pakai ini aja Tambahkan 250 gram atau 1.4 kilogram gula pasir 250 ml air Nyalakan api kompor Kemudian segera diaduk ya Biar agar rasanya tidak menggumpal Biar lebih cantik, tambahkan sedikit pelwarna makanan Karena nanti saat dijemur atau dipanggang Warnanya tuh akan sedikit berkurang ya Di sini saya pakai warna merah tua Selanjutnya, masak sambil diaduk-aduk terus sampai mendidih Nah, kalau sudah mendidih Ini jangan langsung dimatikannya Kita akan masak lagi sambil diaduk-aduk terus Selama 5 menit Setelah 5 menit agar-agarnya akan sedikit mengental Kalau sudah, matikan api kompor Kemudian angkat Tuang ke dalam wadah Ini sambil diaduk-aduk terus ya Biar tidak menggumpal Agar rasa stroberinya ini sudah jadi Kalau gitu, ini disisikan dulu ya Untuk langkah selanjutnya Saya mau pakai agar rasa rasa melon Ini ukuran 10 gram ya Masih sama Gulanya juga masih sama 250 gram atau 1.4 kilogram 250 mili air Jadi untuk resep dan caranya itu masih sama Di sini hanya saya ganti rasanya aja Menjadi rasa melon Atau sesuai selera ya Masak sambil diaduk-aduk terus sampai mendidih Biar warnanya lebih cantik Jangan lupa tambahkan pewarna makanan Di sini saya pakai warna hijau apel Nah ingat ya Kalau sudah mendidih Jangan langsung dimatikan Ini langsung diaduk-aduk terus Selama 5 menit Kalau sudah mulai mengental Atau sekitar 5 menit Matikan api kompor Kemudian angkat Tuang agar rasa melon Kedalam wadah lain Untuk agar rasa yang ketiga Saya pakai rasa vanila Cuma saya kasih warna kuning Biar lebih cantik Diamkan agar rasa di suhu ruangan Sampai mengeras Nah ini agar rasanya sudah mengeras ya Ini mau saya lepaskan dulu Dari cetakannya Kerat bagian pinggirnya Menggunakan sepatula Kemudian bagian pinggirnya ini Dikasih tusuk sate ya Biar nanti lebih mudah Saat melepaskan agar-agarnya Selanjutnya Potong jelly agar rasa Sesuai selera Ini mau saya potong-potong Pakai pisau hias Nah ini sudah selesai ya Motong-motongnya Selanjutnya Tata di atas loyang Kalau sudah ditata di atas loyang Agar rasanya ini Dijemur dulu Selama 2-3 hari Sesuai cuaca Tempat masing-masing ya Karena saya mau lebih cepat Ini mau saya panggang dulu Selama 3-4 jam Nyalakan api yang paling kecil Pokoknya kayak mau mati gitu Seperti 1 garis Setelah ovennya panas Setelah ovennya panas Masukkan agar rasa Kalau mau lebih cepat Kalau mau lebih cepat Terus tidak bisa di kecilin lagi Terus tidak bisa di kecilin lagi Takutnya nanti Agar rasanya melalai Alasi dengan kertas roti Kemudian tata di atasnya Pancinya ini tidak usah dikasih air Langsung saja untuk memanggang Untuk waktu memanggangnya Hampir sama ya Sekitar 3-4 jam Dan ini tidak saya tutup Setelah 1,5 jam dipanggang Angkat dari oven Jangan lupa dibolak-balik ya Biar keringnya merata Ini saat pertama kali dibalik Memang agak lebih lengket Tapi nanti kalau sudah kering Mudah banget untuk dibolak-balik Kalau sudah selesai Ini dipanggang kembali Nah ini mau saya panggang kembali Selama 1,5 jam atau lebih Sampai keluar gula putih-putihnya ya Kalau saya lebih suka dipanggang Daripada dijemur Kalau dijemur itu banyak debu Dan prosesnya itu pasti lebih lama ya Meskipun dipanggang menggunakan gas Selama 3-4 jam Tapi gasnya tetap masih irit Karena menggunakan api yang paling kecil Apalagi kalau pakai 2 loyang ya Lebih irit, lebih cepat Dan tidak terasa lama juga Kalau kita sambil nyapu Ngepel atau nyetrika ya teman-teman Jadi ini bisa disambi Kalau bahasa Jawanya gitu Jangan lupa dibolak-balik Biar keringnya merata Nah ini sudah cukup memanggangnya ya Gula putihnya tuh sudah keluar Atau sudah mengkristal Nah ini permen agar rasa yang dipanggang Menggunakan panci tadi Hasilnya sama ya Tidak ada perbedaan Jadi jangan khawatir Untuk agar rasa yang sudah di oven Ini tidak akan meleleh Atau nempel satu sama lainnya Karena ini sudah benar-benar kering Dan bisa disimpan selama 1-2 bulan Nah ini dia teman-teman Agar rasa yang saya buat tadi Warnanya cantik-cantik sekali ya Dan untuk rasanya Jangan ditanyakan lagi Ini pasti enak banget Tekstur bagian luarnya tuh renyah Dan bagian dalamnya tuh lembut Kenyal-kenyal seperti jeli Oke teman-teman Sekian dulu video saya kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.